Sekali lagi, ini terakhir, bismillahirrahmanirrahim Semoga mendapatkan item-item yang bagus, teman-teman Eeeh... Hello guys, gue bukan just no limit Yo, oncom to berhubungan, tapi kebus oncom Balik lagi bareng gue Rizalemuk dan selamat datang kembali di PUBG Mobile, teman-teman Hari ini kita bakal ngebahas soal satu event terbaru, yaitu One Squad One Goal PMCC 2019, ya teman-teman Event terbaru PUBG Mobile yang satu ini adalah event yang bakal bikin kita kaum Miss Queen Mendapatkan skin-skin yang trial, bahkan skin yang permanen juga Kita bisa dapetin secara gratis, teman-teman Sudah, kalau gitu langsung aja kita masuk di bagian event-nya, teman-teman Oke, halaman ini adalah halaman event yang bisa kalian akses dari lobby Kalau dari lobby, kita klik aja di sebelah kanan, pojok sebelah bawah, teman-teman Kalian tinggal klik aja event Nanti disitu akan muncul beberapa bar Terus kalian tinggal pilih aja PMCC ID One Squad One Goal 2019, ya Setelah itu kalian tinggal klik go Kita akan dibawa ke salah satu website Yaitu websitenya One Squad One Goal Dan ini adalah event yang bakal kita bahas di video kali ini, teman-teman Oke, seperti yang teman-teman lihat disini Ada banyak sekali item-item ya, teman-teman Mulai dari item yang sifatnya daily Yang bisa kita dapetin setiap harinya Atau bahkan beberapa item yang sifatnya Kita harus spin, ya Seperti biasa PUBG Mobile kalau nggak spin, nggak gaca, teman-teman Sudah, kita bakal bahas detail aja Untuk event yang satu ini, ya One Squad One Goal PMCC Indonesia Special Event Yang disponsori oleh Torabica Cappuccino Main PUBG sambil ngopi, yoi Green final PUBG Mobile Campus CMC 2019 Ayo datang dan ikut berpartisipasi dalam event harian Untuk memenangkan item eksklusif PMCC 2019 Dan kejutan hadiah-hadiah lainnya Kopi Torabica Cappuccino yang menunggu kamu, ya Check-in di bawah ini untuk melihat rincian dari misi-misi hariannya Oke, sudah jelas, teman-teman Dari detail deskripsi yang di atas Sudah jelas kalau ini adalah misi yang sifatnya daily Ataupun yang bisa kita dapatkan dalam setiap harinya, ya Kita bisa lihat di sini, teman-teman Eventnya itu dimulai dari tanggal 9 Maret Karena di sini sudah jelas ada tanggalnya, ya Dan berakhir di tanggal 24 Maret, ya Berarti bulan-bulan ini benar-benar setiap hari Bakal ada event ataupun item yang bisa kita dapetin Sebenarnya ini event sudah 2 hari yang lalu lewat, teman-teman Banyak juga dari kalian, ya Teman-teman macam yang sudah pada DM di Instagram Untuk bang review soal event terbarunya, ya Sorry banget baru bisa gue review sekarang Karena kemarin masih banyak sekali urusan Oke, kita langsung aja review, teman-teman Ini di sini ada 2 hari, ya Yaitu tanggal 9 dan juga tanggal 10 Ini eventnya sudah keadaan luarsa Karena dalam 2 hari kemarin Tanggal 9 dan juga tanggal 10 Ini nggak gue pick sama sekali Atau nggak gue ambil sama sekali, ya teman-teman Di sini ada Kupluk Ranger Gurun Yaelah, namanya serem kali, ya Kupluk Ranger Gurun, ini trial 3 hari Yang bisa kita dapetin Mungkin kalau teman-teman sudah claim dari kemarin Di tanggal 9, kalian sudah dapet ini Tapi ini benar-benar tidak permanen Karena ini trial 3 hari, teman-teman Next, selanjutnya adalah Di tanggal 10, kita mendapatkan setelan Ranger Guru Oh, ini 1 set gitu ya Kali topi sama setelan baju outfitnya Yaitu dari atas sampai bawah Ini juga sama, teman-teman Trial, untung aja tidak saya claim Karena ini hanya berlaku 3 hari saja Sekarang kita lanjut di tanggal berapa tadi? 11, berarti ya Yang ke-11, kita mendapatkan tiket PMCC Tiket PMCC kali 4 Apa ini maksudnya kali 4 teman-teman, ya Sudah, kita ambil aja dulu Selamat anda mendapatkan tiket PMCC kali 4 4 Oh, ya, 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 ya Oke, teman-teman, nanti dulu Kita bakalan langsung scroll ke bawah Karena di tiketnya ini tertulis jelas SPIN ya Berarti spin Kita langsung aja ke bawah Di sini sulit Oke terjawab sudah teman-teman ternyata di bawah ini ada tulisan tiket PMCC saat ini yang tersedia adalah 4 ini gue dapetin tadi dari ngeklaim hadiah di tanggal 11 ya Jadi kalau teman-teman sudah ngeklaim beberapa tiket kalian bisa pakai untuk nge-spin disini harusnya sih gitu ya Ya sudah kita balik lagi ke atas kita bakalan bahas detail satu persatu dulu untuk itemnya ya apa aja yang bakal kita dapetin di tanggal 12 ya Oke artinya besok karena video ini di record pas tanggal 11 teman-teman di tanggal 12 kita mendapatkan fragment tapi disini ada misinya masing-masing ya Oh yeah oke ternyata tidak hanya sebatas ngeklaim doang teman-teman ternyata ada beberapa misi yang harus kita selesaikan di setiap harinya Sesuai dengan tanggalnya untuk bisa mendapatkan item yang ada di tanggal tersebut ya contohnya adalah tanggal 12 disini tertulis jumlah kumulatif permainan mode klasik harian ya Jadi kita harus menyelesaikan misi dulu terus di tanggal 14 kita mendapatkan tiket spin lagi tapi ini nggak bisa kita asal claim teman-teman Karena kita harus menyelesaikan misinya yaitu dengan membagikan event ini di Facebook ya disini teman-teman di atas ada tulisan share to Facebook Tapi ini nanti waktu di tanggal berapa tadi ya oh tanggal 13 teman-teman oke next selanjutnya di tanggal 14 kita akan mendapatkan kepingan kupon 4T ya Oke kepingan kupon 4T ini sebanyak 3 dan sama seperti sebelumnya ini juga ada misinya teman-teman di tanggal 15 kita mendapatkan battle point sebanyak 1800 ya tidak terlalu menarik Dalam 18 kita mendapatkan spin lagi ya tiket spin lagi 4 4 4 4 kali ya oh iya benar 4 kali 4 4 4 4 8 8 16 ya berarti ya 16 tiket PMCC untuk bisa melakukan spin di event yang bagian bawah teman-teman Ada misinya juga tidak ada tugas hari ini oke berarti kita tinggal masuk doang untuk bisa nge-claim hadiah tiket PMCC nya teman-teman Selanjutnya ada fragment silver 5 ya fragment silver 5 dan juga di tanggal 20 juga kita mendapatkan kembali yaitu tiket spin PMCC dan juga ini jumlahnya sama yaitu 4 kali teman-teman Misinya pun sama hanya share ke Facebook aja teman-teman jadi kalian tinggal login masuk ke eventnya ke event one squad one goal ini dan kalian tinggal klik di bagian Dan pojok sebelah kanan ada tulisan share to Facebook ya gitu doang sih Oke kita skip dulu ke event tanggal 16 ya karena ini enggak ada menarik ya Kupon sama battle point kita langsung ke 6 tanggal 16 Maret aja di tanggal 16 Maret kita akan mendapatkan masker tosakan Master tosakan ungu ini tidak permanen teman-teman karena disitu tertulis jelas 3 day itu berarti artinya 3 hari ya Kita tinggal klik dulu jumlah event single match hari ini mencapai 5 oke berarti kita harus bermain di mode single Sebanyak 5 kali teman-teman untuk bisa mengklaim satu item bernama master tosakan ya di tanggal 17 ini kita mendapatkan kaos Barong ya ini kayaknya item lama deh ya ini item lama teman-teman sepertinya terus misinya adalah jumlah single game hari ini Ini di peringkat lima teratas Oke main single terus kita harus masuk di lima besar kalau di sebelumnya itu harus kita main lima kali kalau ini Mungkin satu kali doang tapi yang penting masuk dalam kategori lima besar Selanjutnya adalah item kaos kampus turnamen ya jadi kaos kampus turnamen ini bisa teman-teman dapetin tapi ini trial selama 30 hari Ya lumayan lah ya trial kalau misalkan tidak 3 hari 3 hari seperti yang diatasnya 30 hari itu lumayan banget masih bisa kita pakai selama sebulan Itu pun kalau tidak bosan teman-teman selanjutnya ini adalah terakhir teman-teman yaitu di tanggal 24 kita akan mendapatkan parasut kampus turnamen Ini juga durasinya cukup lama yaitu 1 bulan sama dengan yang sebelumnya di tanggal 23 Parasut kampus turnamen ini berdurasi 30 hari teman-teman bentuknya sih bagus ya bentuknya bagus kombinasi warna kesukaan aing ya Warna kuning dan juga hitam Oke jadi kalau kita hitung dari awal event teman-teman yaitu tanggal 9 sampai tanggal 24 Kita hanya mendapatkan 1, 2, 3, 4 kali spin yang jumlahnya 4 masing-masing jadi 4, 4, 8, 8, 16 ya Kesempatan untuk bisa nge-spin teman-teman ya Jadi 4, 4, 8, 8, 8 x 2, 16 ya berarti 16 kali kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menggunakan tiket PMCC 2019 Untuk bisa mendapatkan item-item yang ada di bawah Sekarang kita akan membahas soal item apa aja yang ada dan akan kita dapatkan di event spinnya teman-teman ya Bentar kita baca dulu untuk detailnya ya Jangan malas untuk membaca Anda dapat menokalkan voucher Rhythm Copy Anda di alfama terdekat Bentar Oh iya 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 benar-benar masuk akal masuk akal Karena disini tertulis jelas ada 1 hadiah yaitu gratis 1 box cappuccino Eh toracino bukan cappuccino ya Gratis 1 box toracino yaitu 5 saset isinya Gak mungkin juga kan ya kita nge-spin di device kita Terus nongol kopinya dari handphone kan gak mungkin ya Jadi mungkin aja teman-teman nanti kita bakal mendapatkan kode ataupun bear code gitu ya Kalau misalkan kita mendapatkan 1 box toracino ini ya Terus baru kita bisa tukarkan di alfama Sesuai dengan yang tertulis di boin yang pertama yaitu Rhythm Copy Anda di alfama terdekat ya Bang apakah Indomart bisa gue gak tau teman-teman karena disini cuma tertulis 1 doang ya alfama doang Jadi mungkin di tempat-tempat yang lain gak bisa ya Ya biasanya kalau kayak gini ini pasti mereka ada kerjasamanya teman-teman Yaudah lah yang ikutin aja mumpung kopi gratis kan kapan lagi Selanjutnya adalah periode penukaran berlaku hingga Sehingga tanggal 1 di bulan 4 2019 Masih cukup lama karena ini masih tanggal belasan di bulan Maret ya Masih sekitar setah bulanan lagi Di poin yang ketiga adalah Anda dapat menyalin dan menyimpan kode voucher Rhythm Copy Anda di poin Oh iya benar berarti kode bukan bear code ya Berarti kita bisa menyimpan kodenya di handphone baru nanti mungkin kita tukarkan di nomart gitu ya Ya alfamart sorry 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 Setelah halaman event offline serta event ini selesai Anda tidak akan dapat lagi mengaksesnya lagi Ya iyalah ya namanya sudah selesai gak mungkin bisa diakses lagi Cimana pula dan seandainya ya Di poin yang terakhir teman-teman Di poin terakhir adalah alfamart dan Torabica Cappuccino miliki hak interpretasi akhir di event ini Ya sudah tidak terlalu penting Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan spin Karena kita sudah mendapatkan 4 tiket dari item harian yang kita bahas di atas tadi teman-teman Yaitu jumlah check-in dari event check-innya Karena ini 4 kali kesempatan mudah-mudahan kita mendapatkan kopi Langsung kita spin aja Apakah kita mendapatkan Wah parasut sih gue yang pingin sih Satu kali spin Mendapatkan apa Cus Selamat Anda mendapatkan keping kupu Ya Oke masih ada 3 kali kesempatan lagi ya teman-teman Kita akan coba spin lagi Kita akan spin untuk kesempatan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Iya 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 lah Barusan mau dapat kopi kambing Selamat teman-teman buat keman fragment silver Ya fragment silver mah Gagak penting ya Kita nuker aja rhythm juga bisa dapat Ini ada berapa sih 1,2,3 kopi ya Yuk 2 kali lagi teman-teman Anda mendapatkan 1 kupon klasik ya Sekali lagi ini terakhir Bismillahirrahmanirrahim Semoga mendapatkan item-item yang bagus teman-teman Astaga Kepingan kupon semua Isinya Bapak udah selesai Tiket PMCC Anda saat ini adalah 0 Oke itu aja teman-teman Untuk event 1 squad 1 gold Jadi event ini benar-benar gratis Kita bisa mendapatkan beberapa skin Dan juga kopi ya Oh bentar dulu Bentar dulu Tadi kan gue bilang ini skinnya permanent bang Gimana sih lo ini bang Iya teman-teman Jadi kalau kita lihat di atas ini adalah Kaos kampus turnamen ini kan kita bisa dapetin Dengan login daily doang Artinya kita gak perlu nge-spin Kita bisa mendapatkan parasut kampus turnamen Dan juga kaos kampus turnamen Tapi Cooldown waktunya yaitu 30 hari Artinya tidak permanent Sedangkan Disini teman-teman bisa melihat ada item yang sama ya Yaitu parasut dan juga bajunya Yang membedakan adalah Kalau di atas itu ada durasi waktunya 30 hari Yang artinya tidak permanent Tapi kalau kita dapetin dari nge-spin Di bawah Ini kita bisa dapetin 2 item ini secara permanent Jadi benar kata gue tadi di awal Kalau kita bisa mendapatkan skin Yang trial dan juga yang permanent Dari event 1 squad 1 goal Jadi ya sudah Teman-teman langsung coba aja Untuk masuk di bagian event Dan coba untuk claim hadiahnya Dari setiap misi-misi hari ya Dan kalau kalian mendapatkan tiket untuk nge-spin Langsung aja teman-teman coba Untuk melakukan spin di bawah Kali aja teman-teman bisa mendapatkan 2 item permanent Yaitu parasut dan juga Kaos turnamen kampus ya Kampus turnamen maksudnya Ya gue sih mending kopinya ya Skin mam buat apaan Oke kapan lagi kan ya Kita bisa push rank sambil ngopi gratis Dari Capucino Yoi Ya sudah teman-teman itu aja Untuk event 1 squad 1 goal PMCC 2019 Eventnya masih berjalan Sekitar setengah bulan lagi Jadi teman-teman bisa langsung cobain Untuk masuk ke eventnya Dan claim satu-satu Dan juga spin beberapa hadiah Yang menarik yang ada di bawahnya Ya teman-teman Juga segitu aja Untuk pembahasan tentang PMCC 1 squad 1 goal Thank you juga Buat teman-teman yang sudah Request untuk ngebahas ini Di social media gue ya Biasanya kalian pada request Di discord Ataupun di akun instagram Gue di atrizalmuk Thank you banget Buat teman-teman yang belum follow Silahkan di follow juga Terus gue juga mau kasih tau Teman-teman Kalau misalkan Untuk sekarang Kita bakal lebih sering live streaming Di streamcraft Teman-teman langsung aja Download streamcraft Linknya ada di description Di video ini di bawah Ya teman-teman langsung aja Kedownload Dan setelah itu Kalian bikin akunnya Dan follow aja Akun gue di streamcraft Yaitu atrizalmuk Kita bakal seru-seruan Di live streaming Kita bisa custom room Kita bisa mabar Dan juga Ya teman-teman Ya guys gitu aja Untuk video pembahasan Tentang one squad One goalnya Kita ketemu di video Dan juga live streaming Selanjutnya teman-teman Dan gue anywhere Fuck you eh Thank you Sub indo by broth3rmax